. Sebanyak seribu helai bendera merah putih dikibarkan oleh Satgas Merah Putih di Pulau Senoa, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Jumat, 11 September 2023. Kegiatan pengibaran bendera merah putih ini dalam rangka menyambut hut kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti, kegiatan yang ditaja oleh Satgas Merah Putih yang terdiri dari Basarnas, Polres, Bakesbangpol, Damkar, BPBD, dan PWI Kabupaten Natuna ini berlangsung dengan lancar dan meriah. Sebelum bendera merah putih dipancangkan terlebih dahulu dilaksanakan apel yang dipimpin oleh Kasih Siaga dan Operasi Sarnatuna, Budiman. Bertindak sebagai pembina apel Bupati Natuna, Wan Siswandi. Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam arahannya mengatakan, pengibaran bendera merah putih di Pulau Senoa merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa para pejuang terdahulu atas dedikasinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, jadi kita ada di sini untuk mengibarkan bendera di pulau terluar Indonesia khususnya di Kabupaten Natuna, sebutnya. Selain itu, Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini, terima kasih. Juga kepada rekan-rekan media sudah mendukung kami lewat pemberitaan, semoga kegiatan kita ini bisa menjadikan Natuna lebih hebat ke depan, tutup Bupati, turut hadir dalam acara, Wakil Bupati Natuna. Rodial Huda, Sekda Natuna, Bowija Narko, Kajari Natuna, Surayadi Sembiring, Perwakilan Forkom Pindah, Ketua PWI Natuna M, Rafi, Camat Bunguran Timur dan beberapa Kepala OPD Pemda Natuna. Terima kasih telah menonton!